Setelah yang ditegal, tempat wisata di Kota Semarang, Pemirsa juga sudah diperbolehkan untuk beroperasi kembali sejak tanggal 21 Agustus lalu. Meski begitu, protokol kesehatan diterapkan dengan ketat, salah satunya dengan menunjukkan kartu vaksin bagi pengunjung. Dan bagi pengunjung yang belum menerima vaksin, maka tetap tidak akan diperbolehkan masuk meskipun memiliki surat hasil tes USAP. Lalu seperti apa penerapannya? Berikut kita simak laporan dari rekan kami Reda Pulpi dan juru kamera Wayu Sigit dari Mayra Kaca Semarang. PKM di Kota Semarang sudah turun memasuki level 2 dan sejak tanggal 21 Agustus 2021 yang lalu, tempat wisata di Kota Semarang sudah diperbolehkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat. Salah satunya adalah lokasi di mana saya melaporkan saat ini di Grand Mayra Kocok, Kota Semarang. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Direktur PT PRPP Jawa Tengah, Ibu Titah. Kita akan bertanya, seperti apa syarat untuk masuk ke dalam Grand Mayra Kocok? Ibu apa kabar? Ibu Titah, untuk masuk kemari apa syaratnya? Ya, jadi setelah 2 bulan kami tutup ya sejak Juni 22 sampai kemarin kami buka lagi karena sudah diperbolehkan untuk buka di tanggal 21 Agustus 2021. Memang kami harus mematuhi prokes pertama, semua pengunjung wajib menunjukkan kartu vaksin atau dia menunjukkan akses aplikasi peduli lindungi bahwa dia sudah tervaksin. Kemudian mematuhi protokol kesehatan, wajib pakai masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan lain-lain. Itu yang kami wajibkan. Kemudian ada persyaratan lagi, pada waktu kami buka itu diperbolehkan dengan kapasitas 25 persen. Nah sekarang karena kota Semarang sudah turun menjadi level 2, kami boleh kapasitas 50 persen dengan buka sampai dengan jam 9 malam. Tapi kami sampai dengan jam 6 sore sudah tutup. Jadi saya kira itu. Ada batasan usia yang diperbolehkan masuk kemari? Enggak mbak, enggak. Jadi mulai anak-anak pun boleh, orang tua, milenial, dan lain-lain. Hanya itu tadi menunjukkan kartu vaksin. Atau mungkin belum punya kartu vaksin. Setidaknya yang setelah terpapar kan itu kena vaksin alami ya. Itu karena dia 3 bulan belum boleh vaksin, maka setidaknya bisa menunjukkan bahwa dia sudah negatif. Sudah negatif dari terpapar corona ini. Nah kalau untuk pengunjung ya mereka mungkin belum melakukan vaksin karena masih menunggu jadwal. Apakah diperbolehkan membawa surat swab atau surat PCR? Kalau swab dan PCR tidak. Vaksin, yang penting vaksin. Kemudian di dalamnya saja harus memenuhi protokol kesehatan. Nah kemudian untuk protokol kesehatan di dalam sendiri seperti apa Bu? Mungkin untuk tempat mencuci tangan dan lain-lain. Jadi pengunjung masuk wajib menggunakan masker. Kemudian begitu masuk ada seks suhu tubuh, kemudian kami sediakan hand sanitizer. Di beberapa titik banyak cuci tangan dengan sabun ya. Ada kita fasilitasi itu. Kemudian anjuran-anjuran untuk tidak berkerumun. Kemudian juga voiceover kami juga selalu mengingatkan pengunjung untuk tetap memenuhi protokol kesehatan. Oke baik, terima kasih Ibu Tita atas waktunya. Pemirsa, meskipun tempat wisata di Kota Semarang sudah diperbolehkan buka, namun protokol kesehatan tetap diterapkan dengan ketat. Salah satunya dengan menggunakan kartu vaksin yang wajib ditunjukkan ketika akan memasuki kawasan wisata. Salah satunya di Grand Myrokocho ini. Dan perlu dicatat juga bahwa di dalam Grand Myrokocho ini protokol kesehatan juga tetap diterapkan dengan sangat ketat. Tempat mencuci tangan, kemudian juga ada tim yang terus mengingatkan pengunjung agar menjaga jarak dan juga tidak bersentuhan satu dengan lainnya. Demikian laporan kami dari Grand Myrokocho, Kota Semarang. Reda Pulpi, Wahyu Sigit, Metro TV.